Hai semuanya, balik lagi di channel ku Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Rezekinya lancar, selalu bahagia dan selalu sehat Oke, sebelum videonya ini aku mulai Jangan lupa untuk subscribe dan like dulu video ini Ini aku lagi di toko tanaman Jadi, dari beberapa toko tanaman yang aku dan suamiku kunjungi Ini adalah salah satu toko tanaman Yang dia emang ahli dalam dunia bonsai Jadi, bapaknya yang punya ini Dia kemarin habis ikut kontes gitu Dan dari 12 bonsai yang dia bikin Kalau nggak salah 9 itu masuk 10 besar Keren banget kan? Nah, ini selain dalam dunia bonsai Dia juga jual tanaman kayak gini Cuman kalau tanaman-tanaman yang umumnya kayak bunga-bungaan Dan apa ya, kayak mawar kayak gitu Dia nggak jual disini Jadi, khusus untuk antorium ya kalau nggak salah Sama bonsai aja gitu Nah, ini suamiku karena kemarin kan ada pohon yang mati Jadi, dia mau beli lagi untuk dicoba bonsai lagi Buat ngegantiin tanaman kemarin yang mati Kemarin sempat kesini suamiku pulang kerja tapi tutup Dan ini kita kesini lagi Dan pas buka Seneng banget sih Di sini hijau-hijau semula Nah, ini Bapaknya tuh juga jelasin tentang bonsai Pokoknya banyak ilmu dari sini Setelah dari sana Kita mampir beli sempol ayam Ini namanya semar sempol Ini deket rumahku Karena pengen new meal Sore-sore Mumpung ada waktu Sama anak dan suami Aku jajan sempol ayam Beli 10 ribu buat berdua sama suami Itu udah cukup Jajan kayak gini Jajan di pinggir jalan tuh Aku udah seneng banget sama suami Setelah itu kita unboxing tripot yang kita beli Ini harganya cuma 47 ribu Udah sama ongkir Jadi tripotnya doang Harganya cuma 39 ribu Dan karena aku mangar buat unboxing Jadi aku minta suamiku bukain Itu udah disemprot desinfektan Terus dilap tuh Pake alapnya tuh Yang ada di sebelahnya Setelah udah higienis Baru dibuka Kayak gitu Itu suamiku gemes banget Sama apa sih bubble wrapnya Dia emang suka meletak-meletak Ini tuh loh Apa bubble wrapnya Nah untuk tripotnya ini Yang aku beli Udah ada Apa sih Tasnya gitu Apa sih ya Pembungkusnya gitu Kain Buat nyimpan Cuman ternyata bahannya tuh Lebih ringkih Daripada tripot kita sebelumnya Yang rusak itu Nah ini lebih ringkih Terus Nah itu Pegangan itu Apa sih Yang buat Ngatur Itu juga Lebih kecil Nah ini sama suamiku mau diganti Ini dari tripot kita yang sebelumnya Itu lebih gede dan lebih koko Ternyata Nggak cuman Bagian itu aja yang diganti sama suami Body tripotnya Kaki-kakinya Itu akhirnya sama suamiku diganti Sama tripot kita yang sebelumnya Gitu Jadi diambil beberapa Seperti bagian atas Karena kan Patahnya di bagian atas Itu kemarin tripot kita Itu dipindah Nah ini aku lagi nanak nasi Karena ada Es hidden lagi Rice cooker ku Tiba-tiba Nggak bisa manasin Dan lagi masuk ke Tukang reparasi Habis 25 ribu Sehari jadi sih Cuman ini aku nanak nasi Karena buat makan malam Sama goreng tempe Oh ya maaf Kalau kalian Salfox Sama teflon aku Yang warnanya udah Aduhai banget Jadi ini teflon Cuman kado Pernikahan Jadi dari awal nikah Aku pake teflon ini Itu tuh minyak baru Tapi keliatannya Kayak Aburem gitu Karena emang tempatnya Udah aduhai banget ya Teman-teman Mohon maaf Jadi Belum senter beli teflon Yang baru Aku sih ada rencana Beli teflon yang baru Cuman Belum terlaksana Sabar sih Satu-satu Karena barang yang penyanyi Beli tuh Banyak ya Kemarin kan habis ganti Beberapa barang juga Yang rusak Kayak regulator Gas gitu-gitu Nah ini Aku balik telur dadar Buat kami Kalau ada yang nanya Kok aku kalau beli ikan Itu kok dikit Karena suami ku gak doyan ikan Doyanya telor Nah Tadi Aku masak Sayur Daun pepaya Terus ini Semuanya tinggal segini Sama minyak teh Angat Nah itu Masih goreng hati ayam Buat lauk Mamban lauk Ini telur dadar Buat suami ku Kesukaan Dan tempe Tepung Kesukaanku Segini aja sih Udah cukup Buat kami Dan terima kasih Kalian sudah nonton Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Video ini ke seluruh Social media kalian And I'll see you guys On my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax